Simpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. BKSAP DPR RI melakukan pertemuan dengan delegasi Parlemen Australia. Demokrat turut merespon aksi baca pres PDIP Ganjar Pranowo di Jakarta Utara. Menhan Prabowo ajak wartawan dan influencer makan bersama. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Aksi Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo kini tengah menjadi sorotan lantaran secara tiba-tiba menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat belusukan di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Partai Demokrat pun merespon hal tersebut. Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Heyron menilai sikap bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang secara tiba-tiba menelpon PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus menjadi evaluasi meskipun tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Herman memandang perlu ada pemahaman mengenai etika birokrasi yang harus dilakukan Ganjar yakni dengan cara saling menghormati wilayah kerja gubernur di setiap daerah masing-masing. Dalam tetaran kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan pertama ada peraturan perundang-undangan mungkin secara peraturan perundang-undangan ya tidak ada yang dilanggar dengan cara itu tapi juga ada etika. Nah apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi. Etika birokrasi itu ya ada wilayah kerjanya masing-masing yang semestinya ini saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing. Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain gitu. Karena apa? Karena ini ada mekanisme dan tata cara birokrasi di dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsinya. Nah semestinya kalaupun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi itu juga tidak menyalahi. Tapi kalau kemudian terekspos kepada publik dan bahkan etika birokrasinya ditabrak saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya gitu ya supaya ke depan saya kira bisa membatasi pada tataran etika ya harus mengedepankan etika birokrasinya masing-masing. Kemudian ada tradisi juga. Jadi selain peraturan perundang-undangan ada etika ada tradisi. Ini harusnya dipahami oleh sebagai gubernur, sebagai birokrat, sebagai politisi senior harusnya sih memahami hal-hal seperti ini sehingga kemudian mana yang tentu ini bisa dilakukan. Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon juga mengatakan setiap daerah memiliki kepala daerah yang bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing. Meski begitu, Fadlizon menilai apa yang dilakukan ganjar merupakan hal yang biasa saja karena setiap momentum tahun politik dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan politik. Kalau menurut saya sih biasa saja ya di tahun politik kan semua momen mestinya digunakan untuk kepentingan politik. Menurut saya sih hal-hal yang biasa saja. Orang juga bisa menilainya pasti ada yang positif, ada yang negatif. Saya kira wajar dalam sebuah demokrasi gitu ya. Dan ada kesempatan untuk melakukan sosialisasi ya juga sesuatu yang biasa saja. Cuma memang kalau kita lihat setiap daerah kan punya kepala daerahnya, punya penanggung jawabnya gitu. Tetapi untuk menyampaikan aspirasi aja ya wajar-wajar aja lah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua BKSAP DPR Fadlizon menerima kedatangan delegasi Parlemen Australia di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Fadlizon menjelaskan tujuan dari pertemuan keduanya adalah untuk memperkuat hubungan antara Parlemen Indonesia dan Australia. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadlizon menerima kedatangan delegasi Parlemen Australia di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Fadlizon menjelaskan tujuan dari pertemuan keduanya adalah ingin memperkuat hubungan antara Parlemen Indonesia dan Australia. Selain itu, Fadli juga mengungkapkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia sudah cukup baik, sehingga ia berharap hubungan baik tersebut dapat berjalan hingga ke sektor lain, terutama di bidang ekonomi. Jadi kami menerima delegasi Parlemen dari Australia, ada enam anggota Parlemen, juga bersama dengan Wakil Duta Besar Australia. Mereka sebelumnya juga bertemu dengan grup kerjasama bilateral Indonesia-Australia. Tujuannya tentu ingin memperkuat hubungan antara kedua Parlemen, Indonesia dan Australia. Selama ini kita memang mempunyai hubungan yang sangat baik, bahkan sejak awal kemerdekaan, Australia juga termasuk negara yang mendukung kemerdekaan kita. Selain itu, hubungan pemerintahan, Pak Jokowi juga minggu depan akan ke Australia, dan beberapa banyak penjabat tinggi dari Australia juga datang ke Indonesia. Bahkan Anthony Albanese yang menjadi Perdana Menteri sekarang, pertama kali menjadi Perdana Menteri, negara pertama yang dikunjungi adalah Indonesia. Jadi ini adalah satu gesture yang sangat baik, hubungan kedua negara dalam satu kondisi yang sangat baik. Mudah-mudahan peningkatan hubungan ini berlanjut, tidak hanya di bidang politik, di bidang ekonomi juga kita sudah mempunyai komprehensif agreement dengan Australia, sehingga perdagangan dari kedua negara ini akan jauh lebih lancar, lebih baik, dan lebih mudah, lebih menguntungkan kedua pihak. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dhafaris Kiano, melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyebut MK tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan internal partai politik, lantaran partai politik memiliki kewenangan dan mekanismenya tersendiri. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyebut bukan ranah MK untuk mencampuri urusan internal partai politik, lantaran partai politik memiliki kewenangan untuk partainya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Judicial Review terhadap Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. Gugatan itu diterima MK pada Rabu 21 Juni 2023. Ahmad Baidowi pun berharap MK tidak mengabulkan gugatan tersebut karena menurutnya hal itu sudah masuk ke urusan domestik partai politik. Terlebih, partai politik merupakan pilar demokrasi. MK memang tidak bisa menolak setiap uji materi yang masuk. Semua harus diperiksa. Tetapi bukan ranah MK mengurusin partai politik. Karena partai politik itu bukan alat negara. Partai politik itu mitranya negara. Dan partai politik punya aturan main tersendiri. Diberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri. Partai politik bukan pejabat publik. Partai politik ya swasta kan. Ngapain diatur-atur gitu. Sama dengan NT jadi wartawan mau diatur. Kan gak bisa. Yang mengatur NT kan perusahaan media. Ya kan? Masa mau dibatalkan oleh MK bahwa wartawan harus 5 tahun, abis itu harus naik atau harus pindah. Kan gak mungkin. Itu kan ketentuan internal. Karena Anda semua ini pihak swasta. Sama dengan partai politik itu pihak swasta. Jadi saya berharap MK tidak mengabulkan gugatan itu. Karena sudah terlalu masuk ke urusan domestik partai politik. Yang mana partai politik merupakan pilar demokrasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baydowi mengapresiasi buku karya presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang berjudul Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai karya intelektual. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baydowi mengapresiasi buku karya presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang berjudul Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai karya intelektual. Ahmad Baydowi menilai wajar saja bila publik berasumsi bahwa buku SBY terdapat tendensi politik. Lantaran buku tersebut ditulis oleh seorang tokoh politik. Meski begitu, P3 tetap menghargai setiap tokoh yang membuat karya tulis, namun apakah isi buku tersebut dapat diterima oleh publik atau tidak? Menurutnya, hal itu tergantung para pembaca. Pertama, kami menghargai buku yang ditulis oleh Presiden SBY itu sebagai karya. Karya kontemplasi. Tapi buku itu karya, karya intelektual. Itu yang patut kita hargai. Nah, persoalan apakah isi bukunya itu istimewa? Saya kira sama saja. Namanya karya pemikiran seseorang, termasuk Anda semua ini, yang berkarya itu sama statusnya. Cuman, karena ini ditulis oleh seorang tokoh politik, isinya tentang politik, menghadapi tahun politik, maka kemudian kembali lagi, publik berasumsi bahwa ini ada tendensi politik. Wajar dong publik memperkirakan itu. Tapi bagi kami, bagi P3, orang nulis buku itu biasa saja, kita apresiasi apakah isi bukunya layak dibaca atau tidak, itu tergantung pembaca. Apakah isi bukunya bisa diterima atau bisa diikuti, juga tergantung pembaca. Kan tidak wajib buku, kan bukan kitab suci. Sama omong kita pernah kuliah kok. Teori-teori buku dari berwakam buku, itu kan tidak harus kita ikuti. Kalau perlu, kita punya teori sendiri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dan anggota Komisi 9 DPR fraksi PDI Perjuangan, Kris Dayanti, menceritakan suka duka saat bergabung dalam dunia politik, dan menceritakan pengalaman pertama kali, maju menjadi calon legislatif dengan latar belakang artis. Anggota Komisi 1 DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, turut membagikan pengalamannya saat pertama kali bergabung ke dunia politik. Kala itu, sebagai selebriti perempuan, dirinya mengaku kerap kali dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Nurul Arifin pun memberikan pesan kepada para artis yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di pemilu 2024 untuk dapat bekerja secara tekun dan profesional. Kalau melihat artis ini, biasanya masuk ke partai pertama-tama, kita itu kayak di underestimate. Pasti ya, pasti itu underestimate. Kemudian, apa ya, kayak ada, mungkin ada gestur yang melecehkan gitu ya. Ada gestur yang melecehkan, mungkin juga secara verbal, soft ya. Ada seperti itu. Tapi justru hal-hal yang seperti itu membuat saya, saya, nih ya, terus dia, karena saya melihat dia progresnya gak baik banget. Sampai hari ini saya lihat dia bisa pintar ngomong, dia dekat dengan pemilinya. Saya melihatnya oke gitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang mensubordinasi kita, yang melecehkan kita, itu menjadi energi positif. Jadi kita tuh maunya, awas loh, awas loh, awas loh gitu ya. Jadi gitu-gitu terus tuh. Nah, kuncinya buat saya ternyata, kalau jadi artis, apalagi perempuan ya, masuk partai, yang pertama itu harus, harus apa ya, kita harus fokus, profesional, kemudian jangan jelit. Ini yang penting nih, jangan jelit. Dari gestur pun jangan jelit. Kalau ngomong lebih baik, tegas-tegas saja. Dan kalau ngomong harus dibekali oleh data. Di sisi lain, anggota Komisi 9 DPR Fraksi PDI Perjuangan, Chris Dayanti, juga mengaku kerap kali mendapatkan kritik dan dipandang sebelah mata. Bahkan diva Indonesia ini sempat mendapat komentar negatif yang menyebut dirinya hanya kerja untuk berfoto-foto saja. Meski demikian, Chris Dayanti berkomitmen untuk terus melakukan kerja-kerja positif agar dapat mewakili suara rakyat. Jadi itulah yang mendasari saya, Mbak Soza, mengapa sampai sekarang saya itu semakin tertantang atau apapun bentuknya challenging atau apapun melihat bahwa ini itu fenomena pergunjingan setiap mau pemilu, setiap mau lima tahun, pasti artis akan pada sebelah mata itu jelas. karena memang artis lebih banyak dapat follower gitu ya. Banyak follower-follower yang lebih senang follow artis ketimbang bukan website-nya di PRNI. Itu jelas. Karena itulah cara yang paling sederhana untuk saya menyampaikan kerja-kerja saya di Dapil itu lewat media sosial. Jadi dari mulai saya penunjukkan dari Partai PDI Perjuangan di September 2018 saya memang juga aslinya malang raya. Jadi bukan hal yang sulit untuk saya tidak saja menyelami kearifan lokal bagaimana saya mengetuk rumah mereka datangi bersama para relawan di 600 titik di 471 desa yang mungkin saya kalau jadi penyakit aja tidak mungkin. Jadi benar-benar turun dan melihat apa sih yang diinginkan oleh masyarakat malang raya. Dari Jakarta Sri Dewi Andayani Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV. Sekjen Partai Golkar Lotwik Fredrich Paulus mengaku tak heran jika kadernya yang merupakan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil digoda PDI Perjuangan menjadi bakal calon wakil presiden Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo. Lotwik mengatakan nama kadernya tersebut sebelumnya sudah pernah masuk dalam Bursa Cawapres Ganjar yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Sekjen Partai Golkar Lotwik Paulus mengaku tak heran jika kadernya yang merupakan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil digoda PDI Perjuangan menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Lotwik mengatakan nama kadernya tersebut sebelumnya sudah pernah masuk dalam Bursa Cawapres Ganjar yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto sempat menggoda Ridwan Kamil sebagai bakal Cawapres Ganjar Pranowo di 2024. Pada kesempatan itu Hasto turut menyebut nama dan prestasi Ridwan Kamil dalam pantun yang dilontarkannya. Kan memang memang sudah disampaikan oleh Bupuan bahwa Cawapresnya ada tujuh iya kan bukan cuman satu tujuh iya kan teman-teman tahulah bukan cuman Pak Rituan Kamil ya ada tujuh yang disampaikan oleh Bupuan katanya mereka kemarin waktu hari Bung Karno haulnya Bung Karno diundang semua iya kan jadi bukan cuman Pak Rituan ya ada kata Bupuan itu ada Pak Erlangnya di itu kan ya masuk ke radar kata-kata mereka kan masuk ke radar kalau radar kan ada alat kemudian ada sinyal sinyal indikator di depan oh ada ada tujuh titik di radar seteguh atau disini ya itulah yang sementara bukan cuman satu ada tujuh nah siapa kita belum tahu Dari Jakarta Davariz Kiano Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV Presiden Jokowi Dodo melantik sebanyak 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBPP Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 26 Juni 2023 pengangkatan 12 duta besar negara sahabat tersebut tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51P dan 55P tahun 2023 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia yang dibuat yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2023 Presiden Jokowi Dodo melantik sebanyak 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk sejumlah negara sahabat yang berlangsung di Istana Negara Merdeka Jakarta pada Senin 26 Juni 2023 pengangkatan 12 duta besar negara sahabat tersebut tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51P dan 55P tahun 2023 tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2023 Presiden Jokowi juga memimpin pengucapan sumpah jabatan secara langsung yang diikuti oleh para duta besar yang berisi berjanji dalam menjalankan segala peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya dengan seluruh-selurusnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya bahwa saya akan melakukan dengan setia akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh Jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menikmati waktu liburnya dengan makan bersama para wartawan dan influencer muda pada minggu siang. Makan siang bersama Prabowo dilakukan di rumah makan Padang Payakumbuah, Kemang, Jakarta Selatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menikmati waktu liburnya dengan makan bersama para wartawan dan influencer muda pada minggu siang. Makan siang bersama Prabowo itu dilakukan di rumah makan Padang Payakumbuah, Kemang, Jakarta Selatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan bersama para wartawan dan influencer muda di rumah makan Payakumbuah, Kemang, Jakarta Selatan sekaligus meresmikan restoran milik Gilang Widya Pramana atau biasa dikenal Juragan 99. Pada kesempatan itu, hadir juga konten kreator sekaligus pebisnis muda Arief Muhammad yang turut mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra itu. Prabowo menyampaikan turut bangga melihat semakin banyak anak muda yang berani menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Ya, saya ucapkan selamat, saya bangga sekali. Anak-anak muda kita, mereka generasi muda, berani berwira swasta. Ini yang kita harapkan, mereka perlu penuh inovasi, penuh keberanian, optimisme, yakin akan masa depan, ini penting sekali. Sehingga, mereka lah pejuang-pejuang kita sekarang. Karena mereka pejuang di bidang kesejahteraan. Dengan mereka buka rumah makan seperti ini, bayangkan lapangan kerja yang diciptakan. Yang masak, yang jadi pelayan, yang bekerja di sini, juga para petani yang menghasilkan rempah-rempah makanan semua. Jadi ini roda ekonomi berjalan. Nah, ini yang kita harapkan. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian warta parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial, Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.